Halo teman-teman, Assalamualaikum Kali ini kita mau share resep sebelah lagi Tapi dengan topping yang lebih simple Dalam resep ini kita cuma pakai kerupuk sama telur sebagai toppingnya Oke langsung aja kita simak bahan dan cara pembuatannya Untuk bahannya simple banget karena disini cuma memakai dua topping Yaitu ada kerupuk aci, satu putih telur, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai malam besar, dan kecur tentunya Dan untuk kecur ini tidak boleh di skip ya Ada cabai bubuk, lalu ada daun bawang yang sudah diiris Masuk ke tahap pembuatan, kita kasih sedikit garam di atas bumbu Pemberian sedikit garam disini bertujuan agar mempermudah proses pengulekan Dan yang wajib jangan di skip itu kencurnya Kencurnya juga kalau bisa pakainya agak lebih banyak Karena kalau misalkan seblak tanpa ada aroma kencur, itu rasanya kurang enak Dan kira-kira segini aja tingkat kehalusan bumbu yang kita pengen Kemudian nyalain rice cookernya, tuang sedikit minyak, lalu panaskan Setelah minyaknya panas, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tumis sampai harum dan matang Kemudian tutup lagi rice cookernya agar bumbu matangnya lebih sempurna Pastikan bumbunya matang dengan sempurna Soalnya kalau nggak matang, baunya akan menjadi langu Dan rasam seblaknya akan menjadi kurang enak Kemudian masukkan telur Lalu tutup lagi rice cookernya agar telurnya cepat matang Kemudian korak arik sampai telurnya kering Lalu tuangkan air Di sini kita pengen bikin seblak yang agak berkuah Jadi kita masukkan airnya agak banyak Masukkan ketuk kacinya Tambahkan cabai bubuk Jumlahnya sesuai dengan selera kalian Aduk sebentar Di sini kita pengen bikin seblak yang pedas banget Jadi kita tambahkan lagi cabai bubuknya Kemudian tutup lagi rice cookernya dan tekan tombol ke arah cook Setelah kuah mendidih dan kurpuknya empuk Kita bisa menambahkan gula pasir Garam Kaldu bubuk Lalu aduk sebentar sampai bumbunya menyatu Jangan lupa koreksi rasa dulu Lalu tambahkan irisan daun bawang Aduk ke atas sebentar Dan ini seblaknya udah jadi ya teman-teman Kemudian Pindahkan ke piring buat penyajian Sekarang kita mau coba review rasanya teman-teman Kurpuknya ini pas banget matangnya Kenyel-kenyel Nggak kelembekan Lalu kuahnya Mempunyai rasa yang sedikit manis Gurih Dan pedas tentunya Dan kalau ini memakai cabai merah besar yang kering Warnanya akan lebih merah lagi Selamat mencoba dan mempraktekkan resepnya ya Dan sekian dulu video resep dari kita Dan sampai ketemu lagi di video resep yang berikutnya Semoga bermanfaat Selamat mencabat Terima kasih telah mencabat Terima kasih telah mencabat Terima kasih telah mencabat